Halo semuanya, selamat datang di Podcast Desa. Podcast Desa ini bekerjasama dengan Universitas Majalengka, dan saya Moza Anggreni yang akan menjadi host kali ini. Kita kebetulan kedatangan tamu yang sangat spesial sekali ya. Kali ini ada Direktur dari BUMDES Desa Lame, kecamatan Lui Munding, yaitu Halo Kang, Afriana Rinaldi ya namanya. Kang Rian ini salah satunya membangun toko kuliner ya Kang ya, di BUMDES. Nah, apa sih Kang? Apa sih? Namanya tuh, asal-muasalnya tuh, gimana sih ceritanya Kang tuh bisa terjun gitu ke BUMDES ini gitu, sebelumnya tuh dari awal bisa diceritain dulu. Sebetulnya mungkin saya pengen cerita dulu ya, jadi saya pun kembali ke Majalengka itu di 2020. Jadi dari 2011 tuh sebetulnya stay di Bandung, 2016 tuh ngeripis usaha kuliner di sana. Ada beberapa usaha kuliner yang dijalani. Yang pertama tuh, dari dulu kita tuh ngangkat makanan-makanan tradisional. Ada Seblak, Cuangki, Batagor, cuman dikemas dengan kemasan yang kayak Popmi, jadi dengan sistem pemasaran agen reseller. Pun, pakai ambasador juga. Jadi ada dua brand yang saya bangun di Bandung itu, yang pertama Warung Marenta dan Asiap. Jadi kan waktu dulu tuh lagi musim tuh, makanan-makanan yang pakai ambasador kayak Makuta, kan seolah-olah itu punya Laudia, padahal kan di belakangnya ada lagi. Kita coba create, tapi makanan tradisional, jadi bukan kue-kuehan. Makanya sempat bikin dua brand kolaborasi, salah satu ambasadornya tuh Alvin Fais, Putra Alipusar dari Pinilham, dan Atta Halilintar, itu yang Asiap dengan produk-produk tradisional di Bandung. Tapi setelah itu berjalan, akhirnya di 2020 kemarin coba memutusin untuk pulang ke Majalengka, coba melihat potensi apa yang bisa dibikin di kampung sendiri, kasar-kasarnya akhirnya memutuskan di roti. Gitu sih mungkin singkatnya. Di sana tuh kulinernya roti aja, apa gimana tukangnya yang di desanya tuh? Waktu di awal, itu jadi ketika saya pertama ke Majalengka, sebetulnya potensi desa saya itu, dia berada di jalur provinsi, jadi jalur pertama. Cuman waktu dulu itu jalanan masih sepi, dan ada mitos di sana katanya kalau orang jualan tuh gak lama, paling seminggu, dua minggu, tiga minggu bubaran. Di situ saya ngerasa tertantang, akhirnya saya coba bikin produk jajanan pinggir jalan, ya memang ketika baru bikin satu, gak berjalan maksimal. Maka di situ saya pikir, pilihan saya cuma dua, apakah mau lanjut, atau bikin ekosistem sekalian. Karena kan kalau misalkan sifatnya ekosistem, pedagangnya beragam, makanannya lengkap, itu mungkin bisa lebih menjadi daya tarik buat orang. Akhirnya, ya sekarang ada beberapa. Jadi ada roti, kue kering, pizza, donat, minuman, sampai ke serabi makanan tradisionalnya. Jadi udah agak berbaris sekarang. Makin banyak kayak macamnya ya Kang. Gak ada niat gitu buat narik lagi sebelah, apa gitu nanti di Lewimunding, di jalanannya tuh berjajar gitu. On process, on process. Makanya mudah-mudahan dengan bergerak di Bumdes, bisa ngasih banyak peluang juga buat orang-orang, biar bisa buka usaha di situ, dan bisa dapat pendapatan juga. Berarti emang sumber dayanya juga emang dari orang-orang desa, daerah sekitar juga ya Kang ya? Kenapa nih Kang? Kok bisa milih Bumdes gitu? Sedangkan Akang tuh bisa loh, wira usaha sendiri gitu ya, nanti keuntungannya tuh kan buat Akang sendiri gitu. Sedangkan kalau Bumdes kan harus ada laporannya, nanti keuntungannya bagi berapa lagi gitu kan. Kenapa tuh Kang? Jadi sebetulnya yang pertama kan, kalau berbicara masalah bisnis sendiri, memang ada beberapa yang berjalan. Tapi di sisi lain, apa namanya, di sini saya ngeliat ketika di Bumdes itu ada peluang untuk bahasanya pengabdian mungkin. Bahasa pengabdian itu dalam artian, bagaimana kita bisa perform, dan di situ bisa memberikan dampak dan manfaat untuk masyarakat di sekitar. Karena kan ya finally yang namanya itu pasti ujung-ujungnya bukan yang ngejar uang kan, tapi lebih kepada bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk minimal, bukan orang banyak ya, tapi lebih kepada ketetangga, orang-orang sekitar, teman-teman kecil gitu. Dan saya ngeliat, ya di Bumdes ini, ini adalah sebuah instrumen yang disiapkan oleh pemerintahan, ya artinya di sebuah desa untuk sebagai motor penggerak perekonomian. Dari situ saya coba berpikir dan memang berdiskusi juga, ditawarin oleh kebetulan sahabat saya, Pak Kepala Desa, untuk kenapa nggak coba untuk perform di Bumdes, dan itu ya udah, kenapa nggak gitu, makanya bismillah dicoba lah gitu. Luar biasa banget ya, alasannya itu untuk memberikan manfaat gitu, untuk orang-orang sekitar gitu. Bisa gitu ya, anak muda tuh punya kepikiran kayak gitu tuh, padahal di kota tuh lebih punya potensi lebih gitu kan, untuk kita-kita tuh kayaknya, mendingan kerja di kota deh gitu. Kenapa sih ini akang ini tuh bisa, adalah di desa aja lah, biar bermanfaat untuk orang-orang sekitar gitu. Luar biasa sekali ya, menginspirasi banget ini tukang. Padahal di Bandung, waktu dulu udah lumayan juga itu tuh, usahanya tukang. Dan sampai sekarang, sebetulnya masih ada usaha-usaha di Bandung. Makanya jadi kadang masih agak-agak waktu bolak-balik buat keluar kota. Masih bolak-balik juga, tapi tetap di BUMDES juga. Iya. Harusin juga ya, wah sibuk banget ya, luar biasa sekali bisa datang ke sini nih. Terus, untuk akang yang sekarang nih Kang, yang menginspirasi untuk, buat saya sendiri ya, menginspirasi ya, karena emang bisa balik lagi ke desa, ngebangun desanya gitu. Apakah itu bisa menggerakkan juga, motivasi teman-teman muda yang ada di, jangan langsung luimundinya deh, desa lame-nya sendiri gitu. Apakah tergerak gitu, dengan motivasi ya. Ini ya tuh. Ya karena memang bisa dibilang, salah satu karakter, mungkin, orang kebanyakan, salah satunya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu. Ya memang meskipun belum terlalu banyak progres, alhamdulillah sekarang, sampai ada beberapa orang yang mulai bangun rupo di depan rumahnya gitu. Sampai sekarang tuh, ada sampai hampir 6-8 rupo baru, di pinggir jalan sejajaran itu tuh, ya karena memang udah ada yang memulai gitu. Jadi, saya sampai bilang ke Pak RW, ke masyarakat untuk, kenapa enggak ayo kita bangun dari sekarang. Memang bisa dibilang untuk 1 tahun sampai 3 tahun pertama, pasti berdarah-darah. Jangan dulu ngarepin untung segala macam, tapi yang namanya untuk proses pembangun, pasti nantipun buahnya bakal kita tuai sendiri gitu. Jadi sebetulnya gini, awalnya, pastikan yang namanya orang baru pindah ke satu lokasi, berpikir dan melihat peluang apa sih, yang bisa dan memungkinkan untuk dilakukan di tempat tersebut. Kenapa kemarin saya milihnya kuliner? Kuliner itu sebetulnya yang pertama dari sisi cash flow, itu perputarannya cepat, kan itu harian. Terus yang kedua dari sisi modal, itu pun tidak terlalu besar. Dan yang berikutnya dari sisi resiko, sangat mudah untuk diminimalisir, baik itu dengan cara metode penyimpanannya, ataupun misalkan dengan cara, apa namanya, misalnya, stok hariannya, biar kita sesuaikan, dan lain-lain. Jadi, kemarin itu bisa dibilang, bahasanya, kuliner itu entry point. Jadi, celah untuk masuk awal. Tapi ternyata setelah saya mendalami, luar biasa, ternyata banyak sekali peluang dan kesempatan yang bisa digarap di desa. Cuman, yang terpenting itu adalah, satu, menumbuhkan mindset kolaborasi. Jadi kan kalau berbicara, misalkan masalah memajukan desa, sebetulnya tidak hanya bisa berbicara dengan memajukan desa sendiri. Tapi harus berpikir juga bagaimana potensi-potensi di desa sekeliling. Karena, sebetulnya gini, setiap desa itu, pasti punya peran. Bahkan bukan hanya setiap desa ya, setiap orang, kita pasti punya peran. Makanya, dari situlah bagaimana puzzle-puzzle ini saling melengkapin. Misalkan di area sekitar Majalengka Timur, itu sudah ada wisata-wisata yang berdiri. Kayak misalkan, di area Kiban, belum lagi di desa-desa tetangga, seperti Lewi Kujang, Lewi Munding, dan lain sebagainya. Di situ saya coba mikir, apa potensi lame, apa peluang lame. Kalau berbicara masalah ke arah ketahanan pangan, rasanya ladang di kita tidak terlalu besar lahannya. Untuk berbicara masalah wisata, rasanya tidak punya potensi alam yang potensial untuk wisata. Andai pun dibangun wisata, itu modalnya pasti sangat besar. Di situ ya digali terus-terusan kira-kira apa nih peran desa kita dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Maka di situ ya mudah-mudahan ketika perannya sudah ditemukan, di situ berkolaborasi dengan desa-desa di sekitar, mudah-mudahan bisa mencapai kesejahteraan bersama-sama. Sebelumnya nih Kang, Akang tuh bisa jadi kayak sekarang tuh selain sebelumnya punya usaha nih di bidang kuliner ya di Bandung, Akang tuh belajar dulu berarti untuk bisa bisnis gitu tuh. Bisa bisnis ya, beneran bisnis kan ya. Macem-macem tuh. Jadi kalau misalkan perjalanan bisnis sebetulnya dari kelas 2 SMA. Dulu kan saya SMA di sini ya, di Semansa. Di Semansa. Kelas 2 tuh jualan baju kapel. Dulu kan jaman-jaman 2010 tuh alay-alay ya. Iya, iya. Nyablon sendiri, terus lulus sekolah sempet jualan jagung, beli jagung di kulur, jualan depan rumah, segala macem. Sampai ini dapet rezeki tuh. Waktu tahun 2011 tuh, keterima kuliah di UPI. Itu pun bidik misi. Karena kalau dari sisi basic ya, alhamdulillah bukan dari latar belakang keluarga yang cukup berada lah ya. Tapi setelah di pas kuliah, dengan bidik misi itu rasanya kok agak kurang gitu. Terus pengen ngembangin potensi yang lebih. Jadi akhirnya banyak sekali bisnis yang dicoba. Sampai ke multi-level marketing, pemasaran-pemasaran direct, itu kan untuk melatih soft skill dan lain-lain. Setelah itu, barulah mulai ekspansi ke apa namanya, konvensional. Beragam. Jadi mulai dari, pernah buka studio foto, tapi bangkut. Jadi artinya nggak semuanya mulus lah. Banyak gagalnya juga. Banyak. Untuk bisa sampai sekarang tuh ya Kang ya, banyak banget cuman gitu ya. Lebih banyak gagalnya kayak ya. Iya. Berarti sebelumnya juga, Akang tuh di, Bandung tuh berarti sambil kuliah, sambil nyoba-nyobain juga ini ya. Sambil kuliah betul. Terus, tanggapan Akang nih, tentang Bumdes-Bumdes yang selain di Majalengka Timur tuh Kang. Yang di Majalengka aja nih, gimana sih menurut Akang sekarang tuh Bumdes-Bumdesnya tuh? Sebetulnya kalau berbicara masalah Bumdes pun, saya kayaknya kalau berbicara masalah menilai, itu bukan kapasitas saya ya. Tapi, berbicara di Bumdes saya sendiri, sebetulnya peran Bumdes itu yang pertama pasti dipermodalan. Tapi di luar itu adalah bagaimana caranya bisa, apa ya, menggerakkan perekonomian. Dan kalau berbicara masalah menggerakkan perekonomian, itu tidak hanya dengan uang, tapi kadang dengan menjadi penghubung. Kayak kemarin misalkan berusukan ke masyarakat, ada masyarakat yang usianya udah hampir 50 sampai 55 tahun, menjelang pensiun, dia bingungkan aktivitas apa yang bisa dilakukan. Mungkin di situ saya bisa kasih referensi, ada lahan yang bisa dimanfaatkan, kenapa tidak membudidayakan magot, dan lain sebagainya gitu kan, dengan lahan sedikit, tapi ada peluang-peluang untuk bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Ya mungkin hal yang seperti itu kan tidak butuh modal, tapi hanya butuh terjun ke lapangan, berdialog, berdiskusi, dan bertanya apa kebutuhannya. Jadi, yang pertama, setiap organisasi apapun mengenal diri dan perannya dulu, baru bisa perform sebaik mungkin. Bahkan di bab sekarang pun saya masih bab perkenalan lah. Menggali apa sih gumbes itu, perannya itu apa gitu. Masih mendalami ya kak. Betul. Terus, untuk sekarang itu, udah sejauh mana sih kan usaha kuliner yang di BUMDES itu? Kalau untuk sejauh ini sih bisa dibilang, lumayan cukup menyerap beberapa tenaga kerja. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya itu, lumayan ada beberapa muncul pengusaha-pengusaha baru. Sebetulnya bisa dibilang ya, si BUMDES itu jadi motor penggerak awal. Karena ke depannya ketika memang usaha dan ekosistemnya sudah jadi, masyarakat itu bisa keluar modal sendiri. Untuk usaha, untuk ikut-ikutan, untuk ikut terlibat. Tapi, sebetulnya, dari banyaknya sekarang orang-orang yang mulai mengikuti, mulai ikut bergerak, salah satu beban terbesarnya adalah bagaimana memastikan mereka mendapatkan untung. Karena kan kalau berbicara masalah capital, modal, ya namanya orang pasti punya keterbatasan. Kalau misalkan omsetnya tidak signifikan, ya otomatis itu lama-lama dia akan tutup juga. Maka jadi PRB berikutnya adalah berbicara masalah bagaimana memasarkan, bagaimana mempromosikan, dan selain itu pun bagaimana masalah pengelolaan bahan baku. Biar meskipun nggak untung, minimal nggak rugi. Jadi nggak ada bahan yang kejual. Jadi misalkan kita sediakan freezer buat penyimpanan barang-barang. Jadi hal-hal seperti itu. Nah gimana sih kan cara ngeyakinin si masyarakat tuh untuk naruh modal gitu. Ayo sini, untuk ngeyakinin ya. Sebetulnya bukan naruh modal ya, artinya mereka hanya bergerak usaha sendiri gitu. Ikutlah ada lahan kosong kan gitu. Mereka yang mengutipasi ya. Ada lahan kosong kan di sebelah sini, di sebelahnya. Akhirnya mereka ikut juga, ikut juga, ikut juga. Jadi kalau berbicara masalah pengelolaan modal, kita belum berani. Karena kita tetap merekanya sendiri gitu ya. Karena itu kan jatuhnya instrumen investasi gitu kan. Jadi seperti itu. Terus kalau berbicara masalah bagaimana meyakinkan orang, ada salah satu quote atau apanya yang menarik gitu. Jadi ketika mobil kita mogok katanya, ketika mobil kita mogok, ada waktunya kita tuh gak usah turun dan minta bantuan ke orang lain. Tapi kita dorong aja dulu. Nanti setelah kita dorong, pasti orang bakal ngebantuin. Jadi ada kalanya kita harus nolongin diri kita sendiri sebelum kita minta tolong ke orang lain. Jadi pola itu yang lagi coba dibuat lah. Tapi kalau dorong mobil sendiri kan orang-orang tuh, oh kasihan nih dia dorong. Jadi dengan isiati. Kadang kalau kitanya turun kan dadah-dadah, orang malah-males takutnya kita begal apa gimana. Maksudnya dia gitu. Jadi itu, Fe. Padahal nih Akang tuh salah satu usahanya itu di desa ya, Kang. Apa sih namanya tuh untuk biar jadi lebih ini tuh, Kang. Usahanya tuh, apa ya, pemasarannya tuh, Kang. Untuk di desa tuh gimana sih? Maksudnya tuh, dia kan di desa, maksudnya tuh bukan kalau di perkotaan kan lebih luas ya, Kang. Pasarnya tuh. Nah kalau di desa tuh gimana biar dia lebih terkenal lagi? Apa sih cara-cara akang ke depannya? Sebetulnya bisa dibilang itu pun masih jadi salah satu PR ya. Karena kalau berbicara masalah instrumen digital, di perkotaan itu sudah sangat jalan. Bahkan sekarang kan trennya itu cloud kitchen ya. Jadi orang tuh kadang di dapurnya aja bisa jualan dengan menghubungkan bisnisnya dengan gojek, gohut, dan lain-lain. Tapi kalau di pedesaan yang sifatnya rintisan, rasanya habit seperti itu masih belum terlalu berjalan. Jadi, ya memang itu menjadi salah satu tantangan. Cuman, ya sebetulnya dibalik setiap tantangan, di situ ada bisnis. Makanya memang ya dari masalah itu, mudah-mudahan bisa menemukan solusi, menemukan jalan, bisa dipecahkan bareng-bareng. Terus ya di sisi lain pun kita sortir dari sisi produk. Bagaimana caranya produk itu tidak boleh produk yang sifatnya, apa namanya ya, cepat basi, atau gimana syukur-syukur bisa dikirim di mana-mana. Atau misalkan bisa di-scale up potensial buat di-scale up maksudnya buka cabang, buka titik di mana-mana gitu. Kalau misalkan sudah berjalan di tempat kita. Itu mungkin, Teh. Selain kuliner nih, Kang. Banyak banget ya cerita soal kuliner. Udah jago banget Akangnya nih. Selain tentang kuliner nih, Kang. Di Lame sendiri tuh, ada apa lagi sih yang bisa digali kemungkinan? Menurut Akang gitu, selain kuliner ya. Entah mungkin di Lame, atau mungkin di luar desa Lame, mungkin yang lain-lain yang sekarang lagi ingin menaikkan BUMDES-nya gitu, Kang. Sebenarnya kalau berbicara masalah ini, kita mungkin bicara konteksnya di luar BUMDES ya. Karena banyak sekali kelompok-kelompok ekonomi kreatif yang sudah berjalan di sana. Salah satunya kemarin tuh, saya sedang bermitra dengan Karvala. Ada itu, Kreativitas Pemuda Lumi Laja. Yang di mana dia fokus dalam pembuatan rotan. Belum lagi, jadi sebetulnya Lame itu memang potensinya masih harus digali untuk desa saya sendiri. Tapi di sisi lain, banyak potensi-potensi besar di sekitarnya. Jadi, ada desa tematik. Nangerang dengan produk besek dan anyaman bambu. Belum lagi agak ke sebelah timur sedikit. Ada Lewil aja dengan rotannya. Rotan itu kan produk luar biasa ya. Potensial ekspor. Jadi, bukan sekedar produk kecil, tapi apalagi kalau berbicara masalah market share. Kemarin saya sedikit diskusi dengan teman, berbicara masalah data, dari yang namanya rotan itu, permintaan di dunia itu baru kepenuhin sekitar 30%. Berarti ada market 70% yang bisa dipenuhin. Dan Indonesia itu baru ekspor sekitar 3-5%. Ini, maaf kalau ada data yang salah ya, kemarin hasil diskusi dengan teman. Jadi, di sini pun kita lagi coba kolaborasi dengan teman-teman dari desa tetangga untuk kenapa kita nggak coba ngegarap dan memperdalam rotan juga. Atau di sisi lain, pasti ada manfaat. Baik itu untuk pengrajinnya, baik itu pun untuk pemasarnya. Karena kemarin salah satu yang saya banyak diskusikan dengan kepala desa itu, di zaman sekarang, itu perusahaan ojek terbesar, dia nggak punya armada. Dan perusahaan taksi terbesar, dia tuh nggak punya taksi. Jadi, rata-rata sekarang tuh menjadi agregator. Jadi, penghubung. Jadi, ada yang punya aset fisik, ada yang punya keterampilan, ada orang yang memasarkan. Jadi, dengan kolaborasi itulah salah satu cara untuk bagaimana caranya bisa mencapai kesejahteraan bersama tadi. Jadi, lebih kayak untuk jadi penghubung ya, Kang. Itu, betul. Antara misal, entah antara dengan pengusaha-pengusaha lain, atau mungkin desa-desa tetangga, kayak gitu. Iya, betul. Terus nih, Kang. Pandangan Akang sendiri nih, sama anak-anak milenial zaman sekarang nih, Kang, yang lebih. Duh, mending kerja di kota aja lah. Desa mah nggak ada apa-apanya. Biasanya kan pada kayak gitu ya. Pada, apa sih, belum tahu nih potensi desa-desanya sendiri. Menurut Akang tuh gimana sih? Iya. Sebetulnya gini, karena kalau saya lihat ya, kenapa kok mindset-nya kadang berpikir di kota itu lebih baik. Sedangkan di kampung sendiri, rasanya kurang bisa memaksimalkan potensi. Memang kadang untuk bisa melihat potensi, kita tuh harus sedikit nge-zoom out gitu. Jadi helikopter view. Ngelihat dari atas dulu, ngelihat dari kejauhan dulu. Apa sih peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan gitu. Karena, ya, mau dimanapun juga, kalau berbicara masalah rezeki, itu udah ada yang ngatur, betul nggak? Jadi, belum lagi kalau misalkan berbicara masalah di kota, oke, misalkan kita pendapatan besar, tapi di sisi lain beban hidup pun besar. Tapi kalau misalkan di kampung, yang saya rasa, misalnya oke lah, dari sisi pendapatan, mungkin tidak terlalu bersaing dengan di perkotaan. Tapi kita punya banyak benefit lainnya. Salah satunya waktu dengan keluarga, betul nggak? Terusnya tuh. Ya, banyak hal lah. Dari sisi gaya hidup dan lain pun, tentunya pasti berbeda gitu. Jadi, memang tadi untuk bisa melihat dan membaca potensi, cari informasi, terus yang berikutnya adalah coba untuk sedikit nge-zoom out, artinya helikopter view lah, kita ngeliat dari atas peluang-peluang apa saja, potensi apa sih yang bisa kita maksimalkan. Memang butuh riset, ya. Nah, ini tips dari Akang untuk anak-anak milenial zaman sekarang yang lebih milih di kota ya, katanya ya. Insya Allah. Untuk meriset kembali desanya gitu, untuk menumbuhkan kembali potensi desanya ya, ya, biar jadi lebih maju lagi. Karena sekarang saya lihat juga gini, jadi banyak orang-orang hebat tapi di perkotaan. Iya, nah itu dia. Jadi, apa namanya, ya ternyata mereka berpotensi gitu, mereka berpotensi dan mereka hebat, tapi ternyata namanya bisa besar di perkotaan gitu. Mudah-mudahan kalau sudah besar di kota, bisa mengabdikan diri ke anak kelahirannya. Pulang lagi ke desanya ya, untuk memanjukan desanya bersama-sama gitu. Oke. Terus nih Kang, satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Harapan atau keinginan Akang nih, ke depannya terhadap baik Bumdes ataupun milenial zaman sekarang nih Kang? Yang sekarang-sekarang ini yang tadi, yang lebih milih di kota itu harapan Akang itu gimana sih? Kalau harapan saya itu adalah yang pertama, mudah-mudahan kita semua ini bisa semakin banyak dan membuka celah kolaborasi. Kalau bagi saya kolaborasi adalah kunci. Karena di zaman sekarang, kalau misalkan kita untuk jago dalam segala aspek, seluruh aspek, itu rasanya bakal lambat. Tapi dengan kolaborasi, si puzzle-puzzle itu bisa saling isi. Jadi mungkin peluangnya belum ketemu gitu kan. Tapi harapannya misalkan ketika kita punya mimpi, kita punya arah, kita punya target, nanti di perjalanan akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu dan bisa, apa namanya, tadi berkolaborasi untuk mengerjakan sesuatu hal bersama-sama gitu. Jadi di harapan saya bisa semakin banyak pihak yang bisa berkolaborasi dengan satu alasan yang kuat yaitu untuk memajukan dan mungkin bahasanya terlalu ini memajukan dan bisa bermanfaat lah bahasa sederhana yang bermanfaat untuk banyak orang. Itu aja sih. Jadi untuk anak-anak milenial, ayo kita berkolaborasi gitu ya. Balik lagi ke desa untuk mengembangkan potensi desanya gitu. Untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, sekian podcast kali ini. saya Moza Anggera ini. Terima kasih.